Oke, jadi berapa harga praises ini di Amerika? Jadi, aku itu aku udah research, udah tanya ke 5 tempat. Jadi, prosesnya itu kayak... Halo guys, welcome back to my channel! Jadi, hari ini aku mau bahas tentang pakai behel di Amerika Serikat. Harganya itu berapa sih? Macam-macamnya ada apa aja? Jadi, ya gitu. Ayo kita mulai ke pembahasannya. Jadi, aku udah mulai pakai behel selama sekitar 1 minggu. Terus, aku baru pasang yang bagian atasnya. Terus, yang ada kawatnya itu cuma yang di bagian depan gitu loh. Jadi, karena kayak dokternya kayak mungkin ada plan sendiri ya. Terus, aku plan aku itu, aku bakal cabut 4 gigi yang sini. Yang nggak ada behelnya ini. Atas-bawah. Jadi, ada 4 itu sama 4 gigi bungsu yang paling belakang gitu. Terus, alasan kenapa aku mau pakai behel? Karena gigiku agak berantakan. Jadi, kayak atas sama bawahnya itu kayak ada gingsul. Terus, kayak nggak rapi aja gitu. Jadi, itu kenapa aku mau pasang behel. Terus, gimana rasanya pas awal pasang behel? Meskipun kawatnya cuma di 4. Jadi, cuma 4 gigi ini yang ada rasa ketarik. Jadi, 4 gigi yang di depan ini, yang di atas itu rasanya sakit banget pas 3-4 hari pertama. Tapi, 4 hari setelahnya itu udah mulai turun banget. Jadi, rasanya itu pas awal-awal itu kesel banget. Karena kayak udah sakit. Terus, kayak apalagi pas makan gitu loh. Pas pertama kali aku makan, terus kayak setiap kali, beberapa kali udah kunyah gitu. Aku kayak kegigit bibir bagian sini. Mungkin karena kayak, nggak tau ya, tapi kayak kegigit terus kayak. Pas makan terus kita kegigit terus kayak berkali-kali terus kayak. Makan itu jadi sengsara guys, bukan happy lagi. Jadi kayak nyebelin banget sih pas awal-awal. Tapi sekarang udah hari ke-7, jadi udah mendingin banget. Udah hampir kayak nggak ada rasa. Terus yang bagian bawah ini aku bakal dipasang BH lagi selama pas tanggal Januari 23. Jadi, masih ada 2 bulan. Baru setelah itu, udah pasang atas-bawah. Jadi, aku bakal cabut 4 terus semuanya dipasang gitu. Oke, jadi tipe-tipe braces itu sebenernya ada macam-macam. Yang aku pake itu metal braces. Jadi, ini yang kayak dari metal, kayak besi gitu. Jadi, ada kayak petak-petaknya sama kawat. Ini yang paling umum. Terus, ini juga yang paling murah. Jadi, kelebihannya itu tadi murah. Tapi kekurangannya itu secara estetik lebih keliatan banget kalau pake BH gitu loh. Jadi, kayak bisa dibilang agak jelek gitu ya. Kalau kayak liat orang pake metal braces. Dibandingkan braces jenis yang kayak, yang transparan gitu, yang daemon. Cuman itu, untungnya itu lebih bening. Lebih kayak nggak keliatan kalau, apalagi kalau dari jauh. Tapi, tapi dia harganya lebih memahal dari braces. Terus, sebenernya aku, aku rasa juga kekuatan yang, yang metal ini lebih kuat daripada yang daemon. Terus, ada yang ketiga itu. Di Amerika, kita ada kayak Invisaline. Invisaline itu kayak, dia mirip retainer. Jadi, kayak bening. Terus, dipasang ke atas, ke gigi kalian. Jadi, kayak itu, kita bisa cabut-pasang-cabut-pasang. Cuman, yang kayak gitu disaranin itu, satu hari kita harus pake minimal 20 jam. Jadi, kayak cuman kon pas makan. Karena itu bisa stay di Invisaline-nya gitu loh. Kalau kita minum kopi, teh, pas pake Invisaline. Terus, awal-awalnya aku pengen punya yang Invisaline. Karena dia itu kan bening kan. Terus, kayak, kita bisa cabut. Jadi, awalnya rancanya gitu. Cuman, akhirnya aku pake braces. Alasannya itu karena, pertama, lebih murah. Terus, kedua, karena kasus aku itu memang kayak, harus, ntar udah cabut pagi gitu, harus kosongin space yang dicabut gitu loh. Jadi, kayak, kalo pake Invisaline kayak, katanya, katanya bisa, biasanya dua tahun kan, orang pake braces atau Invisaline. Aku bisa kemungkinan dua tahun lebih gitu. Jadi, kayak, udah mahal lebih lama lagi. Mending, pake BHL lebih murah terus kayak, dua tahun udah selesai gitu. Kayak, gak usah basa-basi gitu lah. Jadi, gitu. Oke, jadi berapa harga braces ini di Amerika? Jadi, aku itu, aku udah research, udah tanya ke lima tempat. Jadi, prosesnya itu kayak, mungkin dalam berapa bulan ya? Kayak, dalam lima bulan itu, aku datangin ke tiap orthodontik yang aku pengen coba tanya gitu harganya. Terus, nyebelinnya gitu karena, setiap, setiap ke tempat baru gitu, kayak, klinik yang baru. Terus kayak, ngulangin proses yang sama gitu. Kayak, harus pake alat yang buka mulut kita besar-besar. Terus kayak, difoto atas-bawah. Terus kayak, terus ada yang juga mesin yang pake lampu gitu yang di-scan seluruh mulut kita. Terus kayak, lima kali datang kesitu kayak, ngulang-ngulang terus nyebelin. Cuman, at least aku tau harganya. Jadi, aku bisa ngebandingin. Terus pas kesana, aku juga kayak, mungkin, dua itu aku bilang aku mau invisiline. Terus, tiga itu kayak, mereka sarankinin braces. Atau, meskipun invisiline katanya, harus end pake braces. Katanya gitu, kayak, aku pikir kayak, mending gak usah gak sih? Ribet gak sih? Terus juga, harga braces. Oke, jadi harga braces itu, yang aku punya ini, harga awalnya itu 6.900 USD. Jadi, itu sebelum dipotong insurance-insurance aku. Karena aku juga beli dental insurance, jadi itu juga uang yang aku keluarin setiap bulan untuk beli insurance. Terus, insurance-nya bantu cover sedikit untuk harga braces-nya. Jadi, kayak, kurang lebih aku ke-cover 2.000 USD. Jadi, aku bayar sekitar 5.000 USD. Terus, ini juga, ini yang paling murah yang aku bisa ketemu. Terus, aku juga merasa reputasinya not bad. Terus, jadi, pilihan-pilihan lain yang aku abaikan, itu kayak, ada harga braces mulai dari 7.000 USD, tanpa insurance apa-apa. Terus, yang invisiline tuh harganya mulai dari 7.800 sampai 7.900 USD. Jadi, kayak, lebih mahal sekitar 800 sampai 900 USD. Jadi, kayak, itu kayak, menurut aku lumayan mahal sih untuk invisiline. Tapi, katanya, kalau yang harus mix, mending langsung braces-nya nggak sih? Terus, sebenarnya ada kayak, pilihan aku bisa nggak cabut gigi aja gitu loh. Jadi, keep all my teeth. Cuman, kalau gitu, karena aku side view-nya itu gigi aku udah agak, bisa dibilang agak penuh gitu. Jadi, kayak, dia agak keluar gitu. Jadi, kayak, bisa dirapiin. Cuman, ada kemungkinan ntar giginya bakal lebih keluar lagi. Karena, space-nya itu nggak cukup untuk gigi yang sebanyak ini. Gitu. Terus, menurut aku lebih bagus. Lebih bagus cabut aja, biar nggak nyesel ntar kalau udah 2 tahun kan. Terus, kayak, udah excited ternyata giginya malah makin jelek atau apa gitu. Jadi, gitu. Oke, jadi gimana sistem pembayaran untuk braces itu? Apakah kita langsung bayar 5 ribunya? 5 ribu gitu, cash. Atau pake kartu? Atau ada cara lain untuk bayar? Jadi, ada metode lain. Jadi, ada keuntungan kalau kita langsung bayar penuh. Misalnya, after insurance braces-nya kalian 5 ribu. Kita bisa langsung bayar pake kartu kredit atau kartu debit 5 ribu. Terus, keuntungannya itu kita bisa dapat potongan biasanya. Jadi, ini tergantung. Tapi, biasanya mungkin 3 persen gitu ya. Jadi, lumayan sih. Kayak, 200 dolar. Terus, ada metode lain yang lebih umum menurut aku yang lebih make sense. Jadi, kita bayar down payment. Down payment itu kayak uang muka. Kita bayar segini dulu, baru sisanya setiap bulan kita dipotong-potong dikit gitu. Jadi, berapa down payment-nya ini? Ini tergantung, tapi biasanya seribu sampai seribu lima ratus. Mungkin ada yang dua ribu juga. Jadi, gitu. Punya aku itu seribu lima ratus. Jadi, dari misalnya lima ribu ya, itu seribu lima ratus kita udah bayar. Pas hari pertama kita pasang behel. Jadi, kita masih ada tiga ribu lima ratus itu dibagi untuk selama berapa lama proses behel kalian. Jadi, kalian yang 18 bulan atau 24 bulan kayak aku, berarti 3500 dibagi 24 gitu. Terus, juga sebenarnya ada cara ketiga, yaitu kayak dari misalnya lima ribu nih. Lima ribu kalian langsung dibagi jadi 24 bulan, dua tahun. Jadi, itu yang setiap bulan kalian bayar, jadi itu tanpa down payment. Oke, jadi itu guys tentang behel. Jadi, semoga video hari ini bermanfaat bagi kalian menambah ilmu tentang behel atau braces di Amerika Serikat. Kalau kalian ada saran untuk konten lain, silahkan komen. Aku akan coba lakukan kalau aku bisa. Terus, jangan lupa like. Kalau kalian suka, subscribe. Jangan lupa subscribe. And see you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax